selanjutnya adalah kita membuat soal dengan isian singkat short answer kita pilih disini kita ambil pertanyaannya sebaiknya untuk pilihan isian singkat kita berikan jawaban yang cukup banyak karena kemungkinan anak untuk menuliskan isian singkat itu bisa berbeda-beda tetap memiliki maksud yang sama jadi kita harus menangkap maksudnya semacam ini jawabannya adalah puluhan bisa kita tulis puluhan bisa kita tulis puluhan semacam ini atau nilai ini juga bisa berarti lima puluhan atau lima puluh jadi berbagai kemungkinan jawaban anak yang kita anggap benar itu harus kita tulis semua bisa kita tuliskan sini adalah puluhan bisa juga seperti ini bisa juga ditulis lima puluhan kita bisa menambahkan dan seterusnya dari semua kemungkinan jawaban kita kita tuliskan kemudian sebaiknya kita tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil karena jawaban anak kemungkinan menekan tombolnya bisa tombol besar atau tombol kecil jadi ini kita pilih yang notice unimportant unimportant jadi jadi huruf besar huruf kecil itu tidak masalah tidak penting masing-masing kita berikan angka seratus terkecuali kalau memang dianggap agak tidak tepat kemudian kita turunkan nilainya bisa nilai 90 atau 80 bisa ini kita anggap semuanya benar maka kita isi angka seratus semua oke dan sama kita tidak memberikan nilai penalti kemudian kita simpan oke berikutnya kita tambahkan lagi sebuah soal masih short answer soal yang ke 6 nanti usahanya nah sekarang kalau memang jawabannya hanya satu pasti karena hanya satu kata kita bisa menuliskan disini hanya satu jadi hanya baik saja jawaban yang lain dianggap tidak benar maka kita berikan baik nilainya seratus jawaban-jawaban yang lain kita kosongi ya ya tanpa penalti kita berikan nol kemudian simpan kita tambahkan sekarang sekarang kita ke numerik keangka kita pilih tambahkan soal baru ya kita ke numerik oke sistem bilangan soal kita ambil disini kalau mau diberikan omban balik disilahkan kalau tidak terus diisi kemudian jawabannya kita isikan disini ya jawabannya adalah 10 10 11 ya dapat diberikan tingkat kesalahan berapa persen tapi ini tidak ada errornya nol jadi harus benar ya jawabannya adalah ini ya kita pegang 100 kalau diperlukan unit bisa diberikan satuannya apa tetapi kalau tidak kita tidak memerlukan ya untuk perhitungan perhitungan misalkan fisikal itu banyak yang menggunakan satuan itu dapat kita berikan ya nah ini karena tidak ada satuannya tidak perlu ya dan penalti juga tidak diperlukan maka kita simpan segala kita lanjutkan sekarang soal yang baru masih sistem numerik tambahkan selamat menikmati oke sudah kita masukkan soalnya ya saya banyak kita masukkan disini saya banyak adalah 11 kita kita pegang nilai 100 kemudian ini tidak ada unitnya jadi ini tidak perlu kemudian banyak percobaan tidak ada penalti kemudian kita simpan berikutnya kita tambahkan soal yaitu soal menjodohkan atau matching tambahkan soal kemudian disini kita pilih matching kita tambahkan ini ini adalah textnya kita ambil ini adalah sumber simbol dalam sistem bilangan disini adalah sistem bilangan sebelah kemudian kita masukkan disini yang harus dijodohkan jadi tadi ada 4 nanti dapat ditambahkan yang pertama soalnya adalah 2 simbol jadahnya adalah binar kemudian 8 simbol optal jawabannya kemudian yang nomor 3 10 simbol jawabannya adalah decimal karena kurang maka kita bisa menambahkan blame jawaban yang keempat adalah 16 simbol jawabannya adalah hexadecimal kalau diberikan kembang balik bisa kita berikan kalau tidak kita ke penaltinya jadi kita pasangi penalti setelah itu kita simpan kita perlaki matching masih sama sistem bilangan nomor 10 kita tuliskan soalnya nilai sistem dalam sistem bilangan binar dan decimal yang pertama ini adalah soalnya 0,0,1,0 jawabannya adalah 2 kemudian 0,1,0,1 siapanya ada kelima kemudian 1,0,0,1 misalnya ada 9 yang terakhir adalah 1,0,1,6 jawabannya adalah 10 penaltinya penaltinya kita kosongi kita berikan 0 kemudian kita simpan baik inilah kita sudah membuat bank soal silakan nanti ditambahkan untuk kategori yang lain jadi ini dalam kategori sistem bilangan ada 10 soal nanti bisa ditambahkan ke sistem bilangan yang lain misalkan ini konversi ini nanti bisa ditambahkan jadi dikutuk dulu sini konversi binar ke decimal baru nanti kita tambahkan untuk soal-soal konversi binar ke decimal demikian bapak-bapak sekalian dalam kita membuat soal di dalam bank soal dan masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati